Disini ada sebuah pertanyaan, pada sebuah negara, pelat kendaraan terdiri dari dua angka diikuti tiga abjad. Anggap bahwa angka 0 boleh ditaruh di muka berapa maksimum jumlah pelat yang dapat dibuat oleh negara tersebut. Maka bila kita misalkan, disini sebagai angka terlebih dahulu ada dua angka. Maka untuk yang angka depan ada 10 kemungkinan. Karena dikatakan, anggap bahwa angka 0 boleh ditaruh di muka. Sebagai contoh adalah 0, 1, 0, 2, dan selanjutnya. Dan akan menjadi ada 10 angka dari 0 sampai angka 9. Maka ada 10 cara atau 10 angka yang dapat kita gunakan untuk di bagian depan. Dan untuk bagian belakang, angka kedua juga ada 10 cara. Karena pada soal ini tidak memiliki syarat atau ketentuan di mana tidak boleh ada yang angka yang sama. Maka kita anggap disini merupakan boleh ada angka yang sama. Maka 10 dikalikan dengan 10 hasilnya akan menjadi 100. Atau 100 cara untuk pemilihan angka. Kemudian kita lihat untuk 3 abjad. Di mana 3 abjad. Di mana untuk abjad sendiri memiliki 26 huruf. Maka 26 dikalikan dengan 26 dikalikan dengan 26. Karena disini tidak dikatakan tidak boleh ada angka yang sama atau huruf yang sama. Maka kemungkinan cara untuk huruf yang pertama ada 26. Huruf yang kedua juga 26. Dan huruf yang ketiga pun 26. Maka 26 dikalikan dengan 26 dikalikan dengan 26 hasilnya akan menjadi 17.576. Maka apabila kita gabungkan, maka maksimum jumlah pelat yang dapat dibuat di negara tersebut adalah 100 dikalikan dengan 17.576. Hasilnya akan menjadi 1.757.600. Maka pilihan yang menat adalah yang pilihan A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.